Pada suatu hari di sebuah masjid, seorang pemuda tertidur dengan sebuah kantong berisikan uang di tangannya. Namun ketika ia terjaga dari tidurnya, ia tidak menemukan kantong uangnya. Ia pun mengawasi sudut-sudut masjid dan tidak satupun yang ia temukan kecuali Ja'far al-Saudik yang sedang sholat. Maka ia pun menunggu Ja'far sholat. Pemuda itu pun kemudian mendatangi Ja'far al-Saudik. Ja'far pun bertanya, apa yang kau lakukan? Pemuda itu menjawab, kantong uangku hilang dan tak seorang pun di masjid ini kecuali engkau. Ja'far pun kemudian bertanya, berapa uang di kantongmu? Seribu dinar, jawab si pemuda. Tunggulah di sini sebentar, perintah Ja'far. Kemudian Ja'far pulang mengambil uang seribu dinar. Tak lama kemudian Ja'far datang dengan kantong berisikan uang seribu dinar dan memberikannya kepada pemuda tersebut. Pemuda itu pun lega dan tersenyum. Lalu ia kembali dan bertemu dengan teman-temannya. Ia bingung saat teman-temannya menyambut dengan gelak tawa. Sesaat kemudian, teman-temannya berkata, Kantong uangmu ada pada kami, kami sengaja membuatmu bingung. Si pemuda merasa bersalah, telah menuduh seseorang yang tidak bersalah. Kemudian, ia pun mencari tahu tentang seorang laki-laki yang ia tuduh mengambil kantong dinarnya. Maka teman-temannya memberitahu bahwa laki-laki tersebut adalah cucu Rasulullah Ja'far As-Saudiq. Setelah mengetahui identitasnya, pemuda itu pun bergegas menuju rumah Ja'far, sembari membawa seribu dinar pemberian Ja'far. Sesampainya di rumah Ja'far, ia pun mengutarakan maksud kedatangannya dan meminta maaf. Namun, apa yang terjadi? Ja'far menolak seribu dinar tersebut. Ja'far pun berkata, Ketika aku telah mengeluarkan sesuatu dari hartaku, maka aku tidak akan pernah mengambilnya kembali. Sahabat sekalian, manusia adalah makhluk Tuhan yang terpilih di antara malaikat, jin, binatang, dan iblis sebagai kholifah di dunia dan kelak menghuni surganya. Kehidupan manusia adalah tanggungan Tuhan sebagai Tuhan-Nya. Jika kita menyakiti manusia, maka kita berurusan dengan Tuhan-Nya, dan akan mendapat balasan. Jika kita berbuat baik dengan manusia lain, maka Tuhanlah yang akan membalas kebaikan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!